selamat menikmati fitnah, dakwaan semasa beliau bercerama di pentas PRK Dun Pelangai baru-baru ini dan satu lagi perkara yang ingin menarik juga untuk saya kongsikan adalah Zuraidah Pengkhianat Parti Keadilan Rakyat Batal Saman 10 Juta mengejutkan, jadi menarik dua perkara ini untuk saya kongsikan apakah sebenar kenyataan media ini jadi hari ini PRK Pelangai Polis Rakam Keterangan Sanusi itu antara kenyataan media yang mana dikatakan Polis Pahang telah merakamkan percakapan Menteri Besar Kedah Sanusi yang difahamkan berhubung kenyataan yang dibuatnya semasa sesi cerama 22 September yang lepas sehari sebelum penamaan calon bagi pilihan rakyat kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Pelangai Ketua Polis Pahang Yahya Utman berkata keterangan Sanusi direkodkan di Balai Polis Mancis Bentung pada 7 Oktober lepas susulan terdapat dua laporan dibuat terhadap beliau katanya keseluruhannya kita sudah ambil keterangan lima individu dan siasatan lanjut masih dijalankan sebelum dirujuk kepada Pejabat Pendakwa Raya Timbalan Pendakwa Raya katanya kepada bernama selepas ataupun semasa ditemui selepas perhimpunan Bulanan Polis Pahang di Ibu Pejabat Polis Kontingen Negeri Pahang hari ini beliau berkata siasatan terhadap Sanusi dibuat mengikut Seksyen 4 Akta Hasutan 1948 Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia dan juga Seksyen 4E Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 Dalam perkembangan lain juga Yahya berkata laporan berdasar terhadap pendaki warga India Nandan Suresh Nadkarni yang 44 yang ditemui maut selepas mendaki Gunung Jasar di Cameron Island sebelum ini mengesahkan mangsa mengalami hypotemia Di urusan berkaitan penyiaran jasat mangsa kepada wakil waris telah dilakukan oleh pihak polis Kontingen Perak selepas berdasar di Hospital Ipoh selesai pada 1 Oktober yang lepas itu antara perkembangan ya lain namun satu lagi yang ingin saya kongsikan sahabat semua berkaitan dengan si pengkhianat ya si pengkhianat yang sanggup melakukan apa saja ya demi untuk ya mendapat jawatan kuasa wang ringgit dan sebagainya akhirnya apa yang berlaku ya akhirnya merugikan diri sendiri nah itulah dia karena nafsu karena kerakusan kuasa ya kononnya tidak bersetuju dengan Datu Seri Anwar Ibrahim sebagai Presiden Parti Keadilan dan mereka mengambil keputusan bersama dengan Azmin Ali untuk mengkhianat Parti Keadilan Rakyat dan juga mengkhianat mandat rakyat jadi apa yang berlaku jadi mereka telah pun sebenarnya sign ya satu dokumen sekiranya mereka mengkhianat keluar daripada Parti mereka akan disaman 10 juta dan saman itu sebenarnya telah pun disahkan oleh pihak mahkamah dan menyatakan agar Zuraida ini membayar ya saman tersebut tapi hari ini apa yang berlaku sekali lagi melalui kenyataan media ini Zuraida membuat rayuan untuk batal perintah bayar 10 juta pada Parti Keadilan Rakyat yang akan didengar pada Julai tahun hadapan jadi kita mengharapkan dapat berjalan lancar dan pengkhianat ini membayar saman tersebut yang mana hari ini disahkan bahwa mahkamah rayuan menetapkan 1 Julai tahun depan untuk mendengar rayuan bekas presiden PKR Zuraida Kamarudin bagi membatalkan perintah membayar RM 10 juta kepada Parti itu karena berpaling tadah selepas memenangi korusi Parlimen Ampang buat kali yang ketiga pada pilihan rakyat umum ke-14 Peguam Naprit Singh yang wakili PKR selaku responan mengesahkan tarik perbicaraan di mahkamah rayuan pagi ini katanya sesulan pengurusan kes di mahkamah rayuan pada isli hadapan timbalan pendaftar Mariam Hasama Otman pendengaran rayuan dijadwalkan didengar oleh mahkamah rayuan pada 1 Julai 2024 tambah lagi dalam pada itu pihak-pihak berkaitan telah diarahkan untuk mengemukakan hujah bertulis masing-masing yang akan difailkan sebelum perbicaraan kata Nafbid kepada Malaysia kini Zuredha membuat rayuan berhubung keputusan mahkamah tinggi di Kuala Lumpur pada 23 Jun lalu yang memeratkan tuntutan semaya RM 10 juta daripada PKIAR terhadap bekas menteri itu Hakim Al-Tar Tahir turut memerintahkan bekas Alipaliman Ampang itu membayar kos semaya Rp50 ribu kepada Patih Keadilan Rakyat ketika perbicaraan pada 29 March Setiausaha Agung PKIAR yang juga Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuri Nasution Ismail memberi keterangan bahwa Zuraida atas memenangi korusi Ampang karena bertanding di bawah tiket Patih itu dan bukan karena kekuatan dirinya sendiri Pada 35 Zuraida Zuraida memberi keterangan bahwa dia tidak mengetahui butiran bond 10 juta itu karena didakwa dipaksa menandatangani sebelum bertanding itu antara kenyataan balas daripada Zuraida katanya dipaksa kalau sebelum ini dengan HP menandatangani untuk bertanding tapi apabila sudah kalah saman dan perlu untuk memain 10 juta pembelahnya pula kononnya disaman inilah sahabat-sahabat semua sikap hipokrit kepada sang pengkhianat ini dan satu lagi ya dia juga memberikan pembelahan kononnya dia menang ya atas karena pengundi yang mengundi di Ampang kepada beliau tapi dengan terbukti ya dengan terbukti kita boleh nampak sebenarnya bahwa kemenangannya itu bukannya atas kekuatannya sendiri karena kekuatan parti keadilan rakyat di Ampang jelas pada Piharu 15 apa yang berlaku ya Zuraida sudah tersungkur pada PRU itu dan kalah teruk di Ampang sahabat-sahabat semua jadi kalau katanya itulah kekuatan dirinya sendiri sudah terbukti bahwa itu adalah kekuatan daripada parti keadilan rakyat dan bukannya kekuatan dirinya jadi Zuraida bersama 11 ahli parlimen lain diketuai bekas timbalan presiden PKR Azmin Ali meninggalkan parti itu pada Februari 2020 bagi menyokong bersatu UMNO Barisan Nasional dan GPS dalam membentuk Kerajaan Perikatan Nasional kejadian yang digelar sebagai Langkah Sheraton ataupun Langkah Saitan kata Datu Sri Mat Sabu membawa kepada kejatuhan pentadbiran Pakatan Harapan yang mendapat mandat untuk menjadi kerajaan melalui PRU ke-14 pada September tahun yang sama dihadapan Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur PKR memfailkan saman sibil untuk menuntut 10 juta daripadanya karena meninggalkan parti itu dan pada tahun yang sama juga pada bulan Mei Zuraida meninggalkan bersatu untuk menyertai parti bangsa Malaysia PBM pada 10 tahun lalu dan dia dan 10 ahli PBM lain dipecat berikutan pertelagaan dengan penyandang Presiden Larry Seng awal tahun ini Zuraida dipilih sebagai timbalan Presiden NGO Muafakat Nasional jadi kita boleh nampak sahabat-sahabat semua karena langkah pengkhianatannya itu sudah bermula dan mengkhianat kepada parti akhirnya dia masuk bersatu sekali lagi dia mengkhianat keluar daripada bersatu dan selepas itu keluar bersatu masuk pula PBBM dan kerana kerakusan jawatan kuasa yang mau mengisytiarkan dirinya sebagai Presiden parti akhirnya beliau dipecat karena dia sendiri mengisytiarkan dirinya sebagai Presiden sedangkan Presidennya masih sah yaitu Larry jadi inilah yang berlaku sahabat-sahabat semua apabila kuasa yang menjadi sandaran apabila kuasa yang menjadi keutamaan mengejar jawatan uang ringgit akhirnya sahabat semua rakyat menilai bahwa apa yang mereka lakukan bukanlah satu perjuangan undemi untuk rakyat tetapi perjuangan untuk kantong sendiri untuk kuasa jawatan dan juga uang ringgit itu pandangan saya bagaimana penggandingkan anda kalau anda bersetuju atau tidak anda boleh berikan komen dalam ruangan komen jadi terima kasih sampai disini saja izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa pribahasa mengatakan tapakun kangkap dua tahun keinginan dalam bahasa belakangnya tepuk dadah tanya selera sekian sudah pada Orang Depan Channel sehingga kita berjumpa lagi bye-bye selamat menikmati